Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku nah kali ini saya akan bagikan tips kepada kalian pelaku UMKM seperti saya cara menjemur besek warna serta mengepres besek supaya mudah di bagi biasanya saya menjemur besek dengan cara dibalik seperti ini ya teman teman supaya warna bagian luar tetap cantik dan tidak terlalu lama terkena paparan sinar matahari agar tidak memudar warnanya setelah dijemur besek bisa kita tetuhkan atau langsung kita masukkan ke dalam rumah untuk siap di bagi untuk mengepres besek cangking sendiri biasanya saya memasukkan cangkingnya ke dalam besek seperti ini ya teman teman supaya mudah di bagi nah seperti yang kita ketahui besek merupakan wadah makanan tradisional yang sekarang lagi populer atau kembali hits karena di kreasi kan dengan warna warna cantik serta di hiasi pita pita oleh pelaku UMKM sehingga rasa tepat untuk menarik perhatian pembeli cara mengepresnya pun harus dipilah-pilih yang sesuai ukurannya agar tidak terlalu longgar atau yang besar kita paksa dipres di besek yang lebih kecil karena besek sendiri merupakan buatan tangan jadi ukurannya tidak bisa sama persis seperti yang kita ketahui besek sekarang mudah didapatkan dan dijual di berbagai marketplace e-commerce di Indonesia ya pemasarannya pun sudah sampai mancanegara jadi sangat bagus untuk peluang pelaku UMKM di Indonesia jadi cara mengepres besek yang benar pun juga memudahkan kita saat membawa dan packing jadi lebih aman sampai tujuan ya teman teman nah sekian video kali ini semoga bermanfaat tips dari saya jangan lupa subscribe dan nantikan video saya berikutnya terima kasih dan sampai jumpa